Tim Nasional Sepak Bola Indonesia siap tampil maksimal untuk menghadapi Tanzania pada pertandingan persahabatan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu 2 Juni. Walaupun pertandingan antara Indonesia dan Tanzania tidak menghasilkan poin pada reking FIFA, skuad asuhan pelatih Shin Taeyong dipastikan akan unjuk gigi secara maksimal untuk mengukur kesiapan tim jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pekan depan. Untuk pertandingan besok ya memang sampai saat ini belum ada diskusi untuk pertandingan besok dengan pemain yang lain. Karena memang di front limit besok kita cuma fokus ke tim kita saat ini, lebih fokus ke memperbaiki kondisi seluruh pemain agar terhindar dari setelah juga dan ya memang fokusnya buat tanggal 6. Pada Kamis 6 Juni, skuad Garuda akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara Muartakar.